Aduh, kamu tadi naik turun, naik turun, naik turun Ih, gitu amat sih Aduh, kayak gini kok gak pikir kemas Oke, balik maning, balik lagi bersama saya Yesy Dan Sendih, 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 Sendih Jadi, tadi kita sudah bicara tentang 6P Tuh kan, turun lagi toh Dasar, itu Sendih lah Tadi kita bicara tentang 6P 6P dari ibu dan bayi Nah, sekarang waktunya kita bicara tentang 4P 4P dari sisi-sisi provider atau support person 4P itu adalah yang pertama, psikis juga, psikologi Baik itu psikologi provider Anda Maupun psikologinya pendamping persalinan Oke, kemudian habis itu psikologi kemudian passion Passionnya karekah ketika mendampingi persalinan atau menolong persalinan itu seperti apa Itu karena sangat tergantung dengan passion atau filosofi Filosofi dari provider atau filosofi dari si apa namanya pendamping ketika mendampingi sebuah proses persalinan Itu sebenarnya apa Kemudian persistensi Persistensi itu adalah pendampingan secara terus menerus Karena seorang ibu butuh dukungan terus menerus Kemudian dan praktek atau skill Jadi ada 4P Ada psikologi Ada passion atau filosofi Kemudian ada tentang persistensi Dan kemudian ada tentang apa lagi tadi Kok tiba-tiba aku lupa Praktek atau skill Nah Apa sih maksudnya di psikologi? Aku bicara dari sisi provider dulu ya Aku bilang psikologi provider itu benar-benar sangat mempengaruhi Sekarang kita mesti harus sadar bahwa provider itu adalah dokter atau bidan atau perawat yang merawat anda Bayangin kami juga manusia Jadi provider ini juga manusia bukan dewa bukan malaikat Jadi kami adalah manusia Kami ada masalah Kami ada juga trauma Kami ada pikiran banyak Tidak cuma pasien saja yang dipikirin Betul tidak? Nah Ketika seorang provider Taruhlah yesi Yesi bidan Kalau misalnya pas yesi lagi waras Waras itu artinya harmonis Otaknya selaras Waras bukan berarti gila loh ya Waras Pas saat yesi waras Pas saat yesi lagi happy Saat yesi lagi semangat Saat yesi lagi moodnya bagus Terus kira-kira enak enak enggak ketika aku mendampingin seorang ibu yang mau melahirkan Pasti enak banget Hawanya, auranya itu terpancar, nyatah, membahana, enak kayak gitu Jadi adem gitu Jadi pasien datang, pelayan datang Saya langsung Hai, gimana kabarnya ibu? Gimana lo udah makan belum? Gimana kondisinya sekarang? Oke Itu kalau pas yesi waras Aku sih berusaha untuk waras terus ya Cuman ya Manusia lagi-lagi dong Lah Kalau pas lagi yesi lagi Ada masalah misalnya Apa contohnya? Yesi lagi ada masalah keluarga Masalah dengan suami Masalah dengan anak Masalah dengan keluarga besar Masalah dengan papa ibu misalnya Atau masalah dengan teman kerja Kira-kira Bisa enggak aku Hai Dan masalah itu berat misalnya Hai ibu gimana kabarnya? Bisa sih Tapi senyum sih Tapi senyumnya enggak Senyum yang tulus Tapi senyum penuh kehancuran Betul enggak? Nah Atau mungkin enggak gitu deh Yesi Habis lagi nolong persalinan Sebelum klien saat Anda datang misalnya Belum Anda datang Aku habis nolong persalinan Persalinannya susah Persalinannya ada kasus Kemudian baru istirahat Tiba-tiba ada klien datang lagi Kira-kira gimana? Beda dong Oke Jadi Sikis Sikis itu menentukan Atau mungkin yang sering terjadi nih Dan itu pernah terjadi Aku besok mau keluar kota Pagi Penerbangan pagi jam 6 Ke Jakarta misalnya Jam 6 harus sudah naik sitiling Ke Halim Perdana Kusuma Karena hobi ku ke Halim Perdana Kusuma Aku enggak terlalu suka suta Cursol nih Karena suta terlalu besar Kalau Halim kan kecil Jadi Aku naik batik Atau naik sitiling Yang penerbangan paling pagi ke Halim Malamnya Sebelumnya tuh Malamnya Jam 9 malam Ada klien mau Persalinan Aku terima sih Tapi aku ini juga Ditegang Ini nanti Nutut enggak ya Bisa lahir enggak ya Mana aku belum packing lagi Aduh gimana Ayo Mau pengaruhi enggak Nah ketika Taruhlah jam 4 pagi Bayinya Pembukaannya belum Kemajuannya belum signifikan Paling enggak sih Padahal Jam 6 penerbangan Berarti jam 5 pagi Aku harus sudah Cuk Cuk Cus dari Clayton Betul Ke Jogja Perjalanan Kalau pagi mungkin Sekitar 30 menit Sampai 45 menit Atau kadang Satu jam Iya kan Jadi otomatis Jam setengah 5 Atau jam 5 Paling telat Aku harus sudah Pergi Padahal Jam 4 Pembukaannya Belum lengkap Kira-kira Apa yang terjadi Pada diriku Hatiku deg-degan Dan aku pasti Kemurung sum Dan endingnya Itu akan mempengaruhi Proses persalinan Kebayang ya Jadi Ini tentang Apa ya Tentang Psikologi si ibu Psikologi si provider Lagi Psikologi Berkaitan dengan Keluarga Atau pendamping Nih ceritanya Si ibunya Sudah memberdayakan diri Sudah belajar Buku lah Baca webnya Bidan kita lah Baca Instagramnya Bidan kita lah Kemudian Ikut seminar-seminarnya Bahkan ikut Online kelasnya Di bidan kita Atau offline kelas Bahkan Tapi Ketika pas Proses persalinan Si suami cengas Tuh kan Pengen naik lagi Si suami cengas Nah Apa yang terjadi Baru Pembukaan Baru dalam proses pembukaan Pas dokternya Datang Untuk VT Atau bidannya datang Providernya datang Untuk periksa Suaminya udah Sus Dok Masih lama ya dong Kasian istriku Kasian Kira-kira gimana Gak enak banget kan Betul gak Gak enak banget Itu sih Kalau suaminya panik Karena pasti nular Kalau suami panik Nularin ke istri Istri panik Proses persayanan Jadi macet Oke Itu penamping Lah Kalau misalnya Gak penamping Tapi Tapi apa namanya Sapa Keluarganya Suami istri udah oke Tapi keluarganya Gak mendukung Atau keluarganya Kok lama sih Nungguin sih Nungguin si ibu Di ruang persalinan Di ruang lipas Pada saat pembukaan Kok lama ya Persalinannya ya Dulu tuh aku Pada saat lahiran Kakakmu itu Cepet loh Pas lahiran kamu Juga cepet Kok kamu lama sih Kira-kira Mempengaruhi emosi ibu Lagi gak Mempengaruhi Apalagi Yang Kamu ditungguin Banyak orang Dengan berbagai Trauma yang ada Apa yang terjadi Lempar-lemparan Bola trauma Jadi Mereka Gotong royong Untuk Membagi-bagi Bagasinya Mereka Ke ibu ini Ibu ambil yang lagi Bersalin ini Kebayang gak Jadi Support system Itu penting banget Ya Baik itu Providernya Maupun si Pendampingnya Satu lagi Contoh lagi juga begini Provider tuh Kalau misalnya nih Anda datang Kemudian Habis itu Anda datang Si kliennya gak pernah Mau memberdayakan diri Apa-apa Lalu datang Kemudian Apa namanya Mengadu kesakitan Teriak-teriak Gitu Oh 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 gelangan Ya Mati lampu deh Oke Anyway Aku Ini mati lampu Jadi Mati lampu Mati lampu Mati lampu Jadi aku Aku lanjutin aja Tanggung Kalau misalnya Si Sapan Namanya Anda melahirkan Kemudian Habis Pas melahirkan Teriak-teriak Sesabar-sabarnya Si Yesy Apalagi Lihat klien Klien teriak-teriak Kasian sih sebenarnya Tapi itu Terjadi Karena kamu gak mau Memberdayakan diri Kira-kira Apa yang gak jadi Ya mending tak lucu aja Daripada Daripada repot Nanti ada apa-apa Ya kan Nah itu Si Kiss Kemudian Yang kedua Adalah Filosofi Atau Passion Passionnya Si Provider Dan Pendamping Kalau misalnya Si provider Ini Punya Passion Yang luar biasa Misalnya Maksudnya gini Dia benar-benar Mendukung proses Persalinan Normal Pokoknya Ayo kita upayakan Anda bisa melahirkan Dengan baik Ayo diupayakan Dulu Gak gampang Bawa nyerah Berarti Itu Anda beruntung Tapi kalau Misalnya Si provider Ini Passion Yang gak ada Di proses Persalinan Filosofinya Juga Alah ya Udah deh Yang penting Ada pasien Nanti aku dapet duit Misalnya Begitu Tidak semua Begitu Misalnya Yang penting Mereka Lahir Yang penting Hidup deh Udah lah Daripada Repot Mending Mending Di Ini aja Mending Di rujuk Aja Atau Udah deh Mending Di ini aja Gak gitu Misalnya Nah Akan sangat Tergantung Sekali Sorry Akan sangat Mempengaruhi Sekali Kemudian Persisten Persisten Adalah Pendampingan Secara Tuan-tuan Seorang Ibu Yang mau Melahirkan Dia butuh Pendampingan Yang luar Biasa Baik itu Fisik Maupun Psikis Ataupun Emosi Jadi Dia benar-benar Harus Didukung Secara Emosi Nah Kalau misalnya Gak ada dukungan Pasti Ya Emosi Ibu Jadi terganggu Balik lagi Ke 6 P yang tadi Nomor 1 Psikologis Kemudian Habis itu Adalah Praktek Atau Skill Provider Yang Skillnya Bagus Atau Pendamping Yang skillnya Bagus Dia akan Tau Gimana Caranya Supaya Klien Di depannya Atau Istri Yang Dia Dampingi Itu Bisa Melahirkan Lancar Ada Banyak Keterampilan Kok Yang Bisa Dilakukan Oleh Provider Maupun Si Pendamping Untuk Bisa Melancarkan Proses Persahatan Di Hari H Itulah Kenapa Si Provider Ini Harus Update Ilmu Terus Ikut Pelatihan Ikut Pelatihan PT Kristara PT Saya Yang Ada Pelatihan Ibn Berting Ada Pelatihan Jantel Yoga Jadi Fasilitator Itu Gentlebird Jadi Anda Bisa Tahu Trik Dan Teknik Untuk Melanjarkan Proses Persahatan Atau Kalau Anda Pendamping Persahatan Entah Itu Suami Entah Itu Keluarga Kalau Bisa Ikut Pelatihannya Workshop Workshop Bermudian Kita Karena Disitu Aku Ajarin Apa Saja Yang Bisa Kamu Lakukan Untuk Membuat Proses Persahatan Bisa Lancar So Itu Tentang Bisa dikaget Itu Tentang 4P Dari Sisi Provider Dan Support System Semoga Bermanfaat Tadi Video Videonya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Untuk Apa Namanya Perhatiannya Maaf Ini Tadi Tiba Tiba Menti Lampu Kemudian Habis Itu Aku Harap Semoga Video Ini Bermanfaat Sekali Lagi Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Dan Juga Comment Di Kolom Di Bawah Makasih Ya Bye Bye Ini Video Terakhir Kita Tentang Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelancarnya Proses Persalinan Nanti Videonya Yang Lain Lagi Bye Bye Ini Mati Lampu Wartinya Kita Suruh Istirahat Bye 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 Masih Penasaran Sama video Pembahasan Berikutnya Lanjut Di Video Berikutnya Ya Jangan Lupa Subscribe Sampai